Selamat siang Bapak dan Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi. Saya Alviner Siegien, sekarang sedang berada di Kota Pahlawan, Kota Surabaya, dalam rangka mengikuti ibadah berayaan Natal Nasional yang dilangsungkan di kota ini. Natal Nasional tahun ini mengambil tema dari Kitab Lukas 2 ayat 14 yang berkata, Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Damai adalah tema sentral Natal. Dan ketika Tuhan mengambil inisiatif berdamai dengan manusia, berrekonsiliasi dengan manusia, yang sebelumnya telah terpisah karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, Tuhan membangun jembatan rekonsiliasi melalui kelahiran putranya yang kita rayakan dalam perayaan Natal ini. Tentulah bagi kita manusia, kita patut mengagungkan, memuliakan Tuhan atas inisiatif yang diambilnya, yang ditempuhnya untuk berdamai dengan manusia yang penuh dosa. Bapak dan Ibu, Saudara-saudara yang saya muliakan, berdamai bukan hanya sekedar tidak ada perselisihan, peperangan, pertentangan, pertikaian. Tapi lebih daripada itu, berdamai adalah suasana hati, kecenderungan dari state of mind untuk mengambil inisiatif untuk berbuat damai, untuk berbuat kebajikan kepada orang lain. Berdamai bukan hanya sekedar berdamai dengan sesama manusia, tapi berdamai dalam arti luas, berdamai dengan alam ciptaan Tuhan. Karena disebut damai di bumi. Jadi manusia, selain berdamai dengan sesama manusia, juga berdamai dengan alam. Manusia dan alam sebagai ciptaan yang utuh dari Tuhan. Oleh karena itu, perwujudannya adalah kesentosaan, kesejahteraan, pemerataan, keadilan, itulah wujud nyata dari kedamaian sebagai akibat dari berdamaian. Mahbub Ul Haq, penggagas teori pembangunan manusia, mengatakan bahwa manusia yang terbangun atau developed people atau manusia yang sudah dilingkupi oleh kedamaian adalah orang yang memiliki kesempatan untuk mengambil bagian untuk menjalani hidup lebih baik. Enlarging the people's choices. Itulah wujud dari manusia yang terbangun, developed people. Wujud manusia yang berdamai. Yang mengenyahkan rupa-rupa ketidakadilan, ketidakmerataan. Dan itulah hakikat dari perdamaian bagi manusia, bagi bumi sebagai ciptaan Tuhan. itulah yang disebut dengan keutuhan ciptaan Tuhan. Peace integrity of God creation. Saya, Alvinar Sejegi, mengucapkan selamat Natal. Salam damai bagi kita semuanya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.